Halo, terima kasih sudah mampir di channel youtube saya Saya mengucapkan mohon maaf layar batin buat teman-teman yang merayakan hari raya delfitri kemarin Oke, kali ini saya akan review tentang mengenal komponen-komponen penyusun struktur bangunan Di sini saya memakai struktur baja Cuma istilah-istilah penamaan antara struktur baja dengan struktur beton itu hampir sama Jadi saya review pakai ini ya Ini salah satu desain rumah saya, ini masih embryo pertama Masih banyak perubahan yang saya lakukan untuk Menjadikan pembangunan ini secara estetika lebih bagus lagi Dan secara struktur lebih kuat lagi Oke, ini sebagai contohnya saya pakai ini ya untuk konten ini Oke, kita lanjut Penyusun struktur bangunan itu dibagi menjadi tiga bagian Struktur bagian bawah, struktur bagian tengah, dan struktur bagian atas Struktur bagian bawah sendiri itu terdiri dari komponen fondasi dan slope Jadi di gambar desain saya ini untuk Untuk lantainya saya tinggikan satu meter ya Untuk desain rumah saya ini saya tinggikan satu meter dari permukaan jalan Ini untuk mengantisipasi 50 sampai 70 tahun mendatang itu Air hujan tidak masuk dalam rumah dan kolom-kolom struktur ini tidak terdendang oleh air Karena Kenapa? Karena Permukaan tanah tiap tahun pasti turun Kedua Pertumbuhan penduduk di kota besar itu semakin laju Khususnya di Surabaya ya Otomatis lahan-lahan untuk serapan air juga berkurang Dan saluran air untuk pembuangan air hujan menuju ke laut juga semakin berkurang Karena pertumbuhan penduduk itu sendiri ya Jadi saya tinggikan satu meter supaya bangunan ini bisa layak puni sampai 70 tahun mendatang ya Karena untuk kolom struktur juga tidak terdendang air hujan Oke Jadi kita ke topik bahasan ya Struktur bawah sendiri itu ada merupakan struktur yang tidak terlihat yang berada di bawah tanah Struktur ini bekerja sebagai penyalur beban dari bangunan itu sendiri menuju ke dalam tanah Itulah arti dari struktur bawah ya Yang terdiri dari fondasi dan slup Di struktur beton juga sama ada fondasi dan slup Di baja juga sama Itulah struktur bagian bawah Saya bahas untuk fondasi ya Fondasi saya menggunakan fondasi cakarayang Ini merupakan metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan ya Fondasi ini memungkinkan pembangunan pada tanah lunak Jadi memang didesain untuk ke tanah lunak seperti untuk di rawa-rawa Jadi fondasi desain fondasi cakarayang seperti ini Itu didesain oleh orang Indonesia asli Jadi penemunya itu Profesor Dr. Insinyur Sediatmo Jadi kita harus berterima kasih banyak buat beliau yang sudah mendesain Struktur fondasi cakarayang ini yang masih kita gunakan sampai saat ini Dan sangat efektif untuk bangunan lantai 2 atau lantai 3 maksimal ya Untuk saya menyarankannya Jadi fondasi cakarayang sendiri itu terdiri dari food plate-nya sendiri Jadi besi tulangan fondasi untuk yang bagian bawah ini Kotak ini Setelah itu ada tulangan kolom Jadi di gambar ini ada tulangan kolom 1 meter ya Keluar 1 meter Ini kolom beton ya Kolom beton bertulang ini Jadi kalau di struktur baja Ini penggunaan kolom beton bertulang ini hanya sebatas 1 meter peninggian Setelah itu untuk kolom keatasnya disambung dengan struktur baja dengan IWF ya Kalau di gambar ini saya memakai IWF 250 Begitu Tapi kalau untuk di struktur beton Ini tinggal disambung Untuk tulangan kolom ini lanjut sampai ke atas Jadi untuk kolomnya sendiri Menjadi kolom beton bertulang ya Untuk struktur beton Kalau untuk struktur baja hanya terbatas sampai disini Sampai ketinggian pedestal Setelah itu kita tanam angkur Untuk kolom keatasnya kita sambung pakai struktur baja IWF Seperti itu Kenapa saya memilih ini ya Memilih fondasi cakarayang untuk bangunan ini Karena bangunan ini memiliki tinggian cuma 2,5 lantai Dengan beban yang tidak terlalu berat ya Daya dukung tanah pada tapak cukup baik Sehingga penggunaan fondasi ini cukup menahan beban bangunan yang rendah Karena untuk Jadi Fondasi cakarayang ini sangat efektif Buat bangunan rumah saya Yang hanya untuk tinggi 2,5 2,5 lantai ini ya Dan disarankan maksimal untuk penggunaan 3 lantai sebenarnya Fondasi cakarayang itu sendiri Setelah itu bagian struktur bawah Itu slope Slope ini yang disini ya Yang di join ke fondasi cakarayang ini slope Beton bertulang yang diletakkan secara horizontal Di atas fondasi fungsinya untuk meratakan beban yang diterima Itu fungsi slope ya Yang diterima kolom menuju ke fondasi Sehingga setiap beban yang diterima kolom tersebar merata di seluruh fondasi Jadi Penggunaan slope itu sendiri ya Itu untuk membingkai antara titik-titik fondasi ini menjadi satu Sehingga beban yang diterima fondasi itu Tersebar merata Pada seluruh fondasi apabila ada penurunan tanah Itu dinding juga tidak retak Itu salah satu fungsi dari slope itu sendiri Begitu Jadi udah paham ya untuk struktur bagian bawah ini Antara slope dan Badan fondasi ya Jadi itu struktur untuk struktur bagian bawah Itu struktur-struktur utama Dari struktur bangunan bawah Sekarang kembali ke struktur bagian tengah Jadi Sebelumnya saya Saya Apa namanya Saya 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 kasih tahu Untuk struktur utama sendiri Yang menopang bangunan itu Ya Yang saya tadi maksud Struktur bagian bawah Bagian tengah Dan bagian atas Struktur bagian bawah Sudah saya jelaskan Untuk struktur bagian tengah itu Terdiri dari kolom Setah balok Jadi ini struktur-struktur utama Sebenarnya Untuk menyokong suatu bangunan Kalau untuk struktur bagian tengah ini Kolom Saya jelaskan untuk kolom ya Disini ada kolom Ini pakai struktur kolom beton Apa Baja ya Kalau untuk teman-teman Kalau pakai beton juga Penamaannya dan fungsinya Hampir sama Hanya istilah-istilah saja ya Kolom sendiri itu Batang tekan vertikal Dari rangka struktur Yang memiliki beban Dari balok Dan rangka atap Dan dak lantai Jadi yang dimaksud Dari kolom ini Dia itu adalah Penyangga dari semua Struktur bangunan Jadi dia Menyangga Untuk struktur bagian tengah itu Menyangga Beban-beban dari Balok Dak lantai Balok anak Juga Dan struktur bagian atas Juga Rangka atapnya juga Jadi peranan Kolom sendiri Sangat penting Apabila penentuan Kolom tidak sesuai Dapat menyebabkan Luntuhnya Suatu bangunan Jadi Yang Itu apa namanya Yang harus diperhatikan Selain fondasi Serta slope Itu Kolom Kolom sendiri itu Sangat-sangat penting Jadi dia adalah Pilar-pilar Suatu bangunan Untuk berdiri Jadi kalau bisa Disilahkan Kolom itu sendiri Itu tulang Dari badan kita Kalau gak ada tulang Kita pasti gak bakal Terbentuk Dan gak bisa berdiri Itulah Untuk kolom Dan dia punya Peran yang sangat Penting sekali Dalam suatu bangunan Jadi Harap Harus Ini ya Harus benar-benar Dicamkan ya Untuk kolom sendiri Untuk Itu harus Perhitungannya Harus sangat tepat Sekali Jadi Banyak teman-teman Yang mengatakan Perbandingan Antara Kolom beton Dengan kolom baja Saya juga Kadang Apa namanya Memberitahu Itu Perbandingannya Kalau baja ini Kualitasnya jelas Jadi Semua Dari pabrikan Untuk kolom sendiri Itu semua Ada sertifikat Mil sertifikatnya Yang dikeluarkan pabrik Jadi Mutunya sudah jelas Cuman Kalau yang di Beton Itu Masih tangga tanya Jadi Kalau dibandingkan beton Masih lebih murah Iya Kalau dari sisi bahan Emang lebih Lebih mahal baja Cuman Kalau Dibandingkan dengan Seperti ini Ya Nggak bisa dibandingkan ya Antara Struktur beton Sama struktur baja Ya Tingkat kualitasnya Sudah Beda Banget Sebentar Masih membuka Untuk gambar Jadi Kebanyakan Yang di Perumahan-perumahan Developer Itu kolomnya Seperti ini Ini saya Yakin Kekuatannya Hanya bisa Bertahan Sampai 15 tahun Itu harus Ada 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 maintenance Untuk kolomnya Sendiri Bisa Dilihat Kualitasnya Jadi Kalau untuk Dibandingkan Beton Pasti lebih murah Iya Kalau Sama-sama Kualitasnya Pasti lebih murah Baja Cuman Kalau Kualitasnya Seperti ini Ya Pasti beton Yang menang Seperti ini Ini Kualitasnya Sudah Mutuhnya Kita Jelas Mutuhnya Kita Belum Tentu Sesuai Satu Mutuh Cor Beton Kedua Tulangan Pembesian Belum Tentu Sesuai Untuk Bangunan Satu Lantai Atau Dua Lantai Apalagi Seperti ini Pengecorannya Ini Termasuk Gagal Untuk Pengecoran Seperti Ini Bisa Dibongkar Kalau Ada Pengawas Jadi Itu Sekilas Saja Untuk Untuk Perbandingan Antara Kualitas Antara Baja Sama Beton Jadi Jangan Dibandingkan Kalau Sama-sama Kualitas Mungkin Oke Dan Beton Pun Enggak Enggak Murah Juga Untuk Struktur Beton Struktur Baja Juga Kualitasnya Boleh Diadu Kalau Kita Memakai Material-material Yang SNI Baja SNI Karena Untuk Kualitas Kontrolnya Baja Itu Mudah Terlihat Terutama Pada Welding Kalau Bahan Kalau Kita Pake SNI Sudah Jelas Terus Weldingnya Untuk Join Sambungannya Itu Kontrol Kualitasnya Apa Namanya Mudah Untuk D Kalau Beton Kan Rada Sulit Karena Dia Main Poles Jadi Kita Enggak Tahu Bagian Struktur Di Dalam Seperti Apa Atau Seperti Ini Atau Seperti Ini Kan Gitu Kalau Main Poles Bagus Kalau Beton Begitu Jadi Kalau Untuk Dibandingkan Dibanding-bandingkan Sama Beton Yang Mutuhnya Seperti Ini Ya Pasti Murah Beton Saya Yakin Kalau Baja Pasti Mahal Dibahar Begitu Oke Kembali Lagi Ke Topik Bahasan Untuk Kolom Sendiri Jadi Yang Saya Sebutkan Tadi Peranan Kolom Itu Sangat Penting Apabila Penentuan Kolom Tidak Sesuai Dapat Menyebabkan Luntuhnya Suatu Bangunan Semua Beban Mati Dan Hidup Akan Diterima Kolom Dan Akan Disimpulkan Ke Permukaan Tanah Jadi Yang Bisa Disimpulkan Disini Bangunan Akan Aman Dari Kerusakan Bila Besar Dan Jenis Pondasi Sesuai Dengan Perhitungan Tapi Kondisi Tanah Juga Harus Benar Benar Sudah Mampu Menerima Beban Dari Pondasi Karena Seluruh Beban Yang Diterima Kolom Akan Diteruskan Ke Pondasi Diteruskan Kedalam Pondasi Ini Agar Bila Terjadi Kempa Dan Tanah Ambilas Bangunan Tidak Mudah Robo Jadi Semua Beban Itu Larinya Ke Kolom Setelah Itu Kolom Kepondasi Jadi Dari Beban Balok Dari Balok Sendiri Menerima Beban Dari Dak Lantai Belum Lagi Dari Beban Hidup Beban Mati Beban Hidup Itu Orang Yang Meninggali Beban Mati Seperti Perabotan Seperti Jadi Kalau Untuk Penentuan Penggunaan Dak Lantai Kita Harus Sesuaikan Dengan Kegunaannya Kalau Tidak Terlalu Digunakan Untuk Beban Berat Kita Bikin Dak Lantai Yang Seringan Mungkin Kalau Saran Saya Gitu Karena Dak Lantai Sendiri Sudah Termasuk Beban Beban Buat Struktur Jadi Dia Menopang Pada Balok Dari Balok Beban Balok Ini Akan Diteruskan Dari Beban Empat Lantai Terus Beban Balok Ini Diteruskan Dalam Kolom Kolom Larinya Ke Pondasi Balok Sendiri Merupakan Salah Satu Struktur Yang Digunakan Sebagai Dudukan Empat Lantai Dan Pengikat Kolom Fungsinya Jadi Dia Mengikat Antara Kolom Satu Dengan Kolom Yang Lain Membingkai Menjadi Satu Itu Pengikat nya Adalah Balok Itu Seliri Pengunan Agar Stabilitas Terjamin Batang Balok Harus Kuat Menahan Tegangan Tekan Dan Tarik Itulah Fungsi Dari Balok Jadi Oh Ya Perbedaan Antara Kolom Beton Dan Kolom Bajah Kalau Kolom Beton Itu Ini Bukan Kolom Beton Bertulang Kolom Beton Bertulang Khususnya Dia Kuat Di Gaya Tekannya Sangat Kuat Jadi Jadi Dikom Jadi dikombinikasikan Dari Beton Itu Kuat Di Gaya Tekannya Setelah Dibaja Pembesian Bertulang Pada Kolom Itu Di Gaya Tariknya Lebih Kuat Jadi Ada Dua Kombinasi Di Kolom Beton Itu Sendiri Jadi Dia Kuat Di Gaya Tekan Dan Gaya Tarik Gaya Tarik Itu Dari Pembesian Kolom Beton Sedangkan Kolom Baja Ini Kuat Gaya Tarik Jadi Apa Namanya Itulah Kelebihan Dari Kolom Beton Cuman Emang Pengerjaannya Lebih Lama Kalau Mau Dituntut Yang Pekerjaan Yang Premium Yang Super Bagus Ya Pasti Mahal Untuk Hongkos Pengerjaannya Kalau Baja Untuk Buah Lantai Pasti Tinggal Kita Potong Berapa Tinggi Per Lantainya Kita Langsung Naik Jadi Tinggal Kita Tinggal Dengan Balok Kalau Kolom Sendirikan Kita Harus Cor Dulu Habis Itu Lantai Dua Menunggu Kering Dulu Terus Cor Lantai Drak Lantainya Itu Tahapan Untuk Struktur Beton Itu Pasti Bakal Lama Belum Lagi Ininya Apa Namanya Komponen Komponen Penunjang Seperti Begesting Seperti Penyangga Itu Makan Biaya Juga Sama Waktu Dan Sekarang Biaya Pegawai Juga Semakin Tinggi Untuk Tukang Sama Helper Itu Sangat Tinggi Karena Tuntutan Jaman Juga Begitu Kita Gunakan Bangunan Yang Semudah Mungkin Secepat Mungkin Untuk Menekan Cost Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Pembangunan Dalam Membangun Suatu Rumah Untuk Struktur Bagian Atas Sudah Jelas Disini Buda 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 Ini Pake IWF 200 Untuk Langkah Atap Untuk IWF 200 Jadi Penutup Ini Saya Desain Pake Penutup Atap Gelombang Yang Plastik Alderon Ya Enggak Saya Pake Penutup Atap Benteng Karena Hike Maintain Juga Takut Bocor Dan Lain Sebagainya Saya Pake Atap Dingin Alderon Atap Gelombang Yang Dari Plastik Mungkin Sekian Dulu Penjelasan Saya Semoga Penjelasan Saya Ini Membantu Buat Teman Teman Yang Penamaan Penamaan Istilah Istilah Dalam Bangunan Ini Dan Serta Fungsi Fungsinya Oke Terima Kasih Serta